Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak D mau membuat cantolan Cantolan untuk gantangan di rumah Jadi ini eksperimen Eksperimen itu nanti kalau hasilnya itu baik, bagus, bisa ditiru Kalau tidak bagus ya jangan ditiru Karena tidak bagus nanti kalau ditiru Seperti itu Jadi bahannya cuma dua seperti ini Tapi ya biar tidak polosan seperti ini Ya digambar-gambar dulu lah sama Pak D Digambar-gambar dulu Bikin burung canggak ulo Canggak ulo itu biasanya di tempatnya itu di air Tempatnya itu di air Biasanya itu ya makanannya itu ya ikan lah Ikan, cetol Ikan-cetol itu ikan yang Itu lah bos Perutnya nyempluk itu Nah seperti ini lehernya Canggak ulo itu Lehernya itu panjang bos Lehernya panjang sekali Kakinya juga panjang Nah seperti ini Ini matanya nanti Lalu digunting Tapi guntingnya tidak pakai gunting tangan Guntingnya seperti ini Ya Guntingnya seperti ini Sampai jumpa selamat menikmati 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 bubuk selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini nanti menikmati selamat 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 menikmati ini pakunya pakai paku beton ya bos kalau nggak paku beton masalahnya itu musuhnya itu tembok nanti nggak melekung kalau nggak beton udah selesai coba di pindah nih coba untuk naruh sangkar ini gimana ceritanya nah sangkarnya seperti ini taruhlah di sini nah seperti itu ya ya semoga bermanfaat demikian Hai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 hai